Saya menyatakan di sini kita out-out, out-out, lombor nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSBI, Said Iqbal, memaparkan lahirnya Undang-Undang BBJS, serta mendesatisahkannya Undang-Undang BBJS. Tahun 2004 itu setahun. Undang-Undang bagus tahun 2004, keluar dari sistem jaringan sosial nasional, yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Terima kasih, Bumak, dengan Bumegar saat itu. Karena pada zaman beliulah ada keberanian untuk menandatangani Undang-Undang BBJS tahun 2004. Dan saya dengar salah satu momisiknya, lagi-lagi Riza Ramdi, diwajar orang sekarang. Di samping Mas Tom dan beberapa tokoh yang lain. Nah, setelah 2004 itu perintahnya, sistem jaringan sosial nasional, jaringan kesehatan, jaringan kematian, jaringan kesehatan kerja, jaringan haritua, dan jaringan pensiun, itu bisa jalan kalau ada badan penyelenggaranya. Dalam hal ini kemudian munculnya istilah BKPS, badan penyelenggaran jaringan sosial. Perintahnya itu 5 tahun kemudian harusnya sudah terbentuk. Jadi 2004, 2009, pada waktu itu presidennya dalam KSBI sudah berganti, ternyata sampai 2009, atas perintah Undang-Undang, tidak diuntung-untung BBJS. Itu yang tadi Bang Reza bilang, pada dasarnya pemerintah saat itu tidak ingin ada BKPS. Dan Menteri Keuangan, salah satunya ya, tadi Menteri Terbaik, ya saya mengutip Bang Reza nih, bukan mungkin sendiri. Menteri Keuangan Terbaik, bukan terbaik, terbalik ke luaranya beliau. Nah jadi, karena itu gak ada, maka dimotori oleh kawan-kawan dulu, terutama diberi dengan SPI, KSPI, juga ada KOMAR, IDRA, ada TURC, KSPSI, ATN. Kita mulai mempersiapkan pembentukan Komite Aksi Jamiah Sosial. Saya rasa ini Undang-Undang, Undang-Undang BBJS, itu revolusioner. Saya selalu di-feeling, di keliling dunia, Bang Fadir, di beberapa negara, saya diminta omong, itu terkejut-kejut dengan sistem BBJS kita sebenarnya. Sistemnya, saya gak bicara tentang implementasinya, yang tadi Bang Reza sampaikan, banyak kendala dan menyimpan, kalau dikatakan menyimpan. Karena ini radical style ya, tagihnya hanya sebagian rakyat yang dapat jaminan kesehatan. Terakhir jam cash mask, ya Pak Bailu, kalau masalah, jam cash mask. Itu kan kalau sudah ada uang, baru dikasih, gak ada uang, gak dikasih. Tapi itu sisi BBJS, juga seluruh rakyat, tidak boleh ada satupun rakyat yang tidak boleh, yang tidak mendapatkan BBJS. Itu jelas, kalau bahasa kita, unlimited biaya, seumur hidup, dan semua jenis penyakit yang berakhir. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BBJS menurut Ingbal, bahwa BBJS adalah milik rakyat. Dan untuk kesehatan rakyat, dia berpendapat, pihak yang ingin menaikkan iuran BBJS tidak mengerti dengan undang-undang tersebut dan meminta mereka untuk mundur dari jabatan mereka. Khusus jaminan kesehatan, berapapun biaya itu dibayar oleh negara, kalau terjadi kekurangan, maka dalam undang-undang BBJS ada namanya dana kontinensi. Jadi negara itu gak bisa seenak aja Menteri Keuangan mengumumkan naik 100% emang siapa dia. Dia gak punya hak, dia gak ada otoritas apapun sebagai Menteri Keuangan mengatakan itu. Apalagi mengambil peputusan. Karena di dalam undang-undang ini negara, disebut itu negara. Dia punya dana kontinensi, di sembilan prinsip itu gak ada kan. Dana kontinensi itu yang makanya defisit berapapun harusnya negara bayar. Kalau gak bisa, berarti nanggap undang-undang dasar kepatiannya tadi Sambil Pak Reza mundur. Mundur. Sebagai Menteri Keuangan atau sebagai Direksi Menteri Keuangan. Mundur. Kalau nanggap, ya boleh kan? Presiden. Harus mundur. Kalau baca undang-undang, saya baca undang-undang. Saya gak tau lah. Jadi, itu ada dana kontinensi. Sama kayak bencana alam. Begitu ada bencana alam, boleh gak pemerintah gilm? Gak boleh. Dari mana dana dicari, pokoknya hak beragukan penawanan terbena bencana alam. Nah, BPJS, dalam undang-undangnya BPJS itu ada yang disebut dana kontinensi. Menurut Iqbal, jika sekarang seorang Menteri ingin menaikkan iuran BPJS, ia tidak mengerti roh terbentuknya undang-undang BPJS. BPJS adalah badan hukum publik, bukan private sector, bukan pula BUMN, bukan juga BUMD. Karena undang-undang memerintahkan bahwa pemilih BPJS itu adalah rakyat. Kalau sekarang tiba-tiba seorang Menteri, apalagi orang mau minta naikin iuran, dia gak ngerti roh terbentuknya undang-undang BPJS itu. Gak ngerti, karena ini bukannya sudah tadi, Menteri Keuangan cerita kaksinya. Dia gak ngerti, begini, sebaiknya dinaikin 100% iuran. Baca gak undang-undangnya itu? Itu namanya. Kita minta DPR memutuskan bahwa BPJS itu adalah wari amanat, trust funder. Trust funder, seperti di Jerman. Kita bergabung ke Jerman, saya pergi waktu itu, dua minggu ke Jerman belajar dari beberapa negara Skandinavia, trus funder itu beda. Dia bukan private sector, dia bukan state-owned enterprise atau BUMN atau BUMD, dia juga bukan perusahaan negara, bahkan dulu didorong Perun, pusat umum. BPJS mau jadi Perun, seperti Perun kereta api, kira-kira. Kita boleh bikin kereta api, kira-kira. Kita gak mau, maunya trust funder. Cuma debat DPR waktu itu, DPR bilang kita gak punya undang-undang trust funder. Wali amanat. Undang-undang wali amanat. Ya akhirnya, debatnya apakah dibikin dulu? Undang-undang wali amanat, atau undang wali amanat itu dimasukkan di dalam undang-undang itu, undang-undang 24 tahun 2011 tentang BPJS. Makap pemerintah dan DPR yang mengandung jalan tengah atas disahkan komitasi jaminan sosial dan wakil jelak, ya. Masuklah pasal berapa, saya lupa. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum publik. Jadi, Menteri Keuangan, Ibu Selimutani itu gak bisa dia bilang naikin iuran. Kalau itu badan hukum publik, begitu bang Fadudu. Udah-beran, DPR paham juga tuh. Saya gak khawatir, nah umat lu harus paham tuh. Tapi itu badan hukum publik, kenapa disebut badan hukum publik, bukan private sector, bukan BUMN, BUMD, Perlur, CP, jawatan, dan sebagainya. Karena undang-undang itu memerintahkan, pemilik BPJS itu adalah rakyat. Siapa rakyat? Pengiur. Pengiur itu tiga. Satu, pemerintah. Membayar PBI. Yang tidak mampu dan orang miskin ini terbenar bantuan iuran. Yang kedua, pengusaha. Membayar 4% dari upah yang dibayarkan pada guru. Yang ketiga adalah penerima upah. Siapa penerima upah? Penerima upah itu ada dua kategori. Yaitu penerima upah sebagai pekerja buruh, bayar 1%-nya. Dan yang kedua, penerima upah handiri. itulah muncul kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Jadi BPJS itu bukan seenak-enaknya milik Menteri Keuangan, bahkan seorang Presiden Republik Indonesia sekalipun. Konstitusi yang memerintahkan bahwa BPJS itu adalah milik publik. Nah, ke dalam undang-undangnya disebut. Dulu kita minta ada satu undang-undang disebut undang-undang wali amanah. Cuma perdebatan di DPR, DPR hanya nyerah sama pemerintah. Dada, kita jalan-jalan saja lah kawan-kawan. Tidak usah istilah pakai wali amanah-wali amanah. Mereka terutama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu alergi bang dengan istilah wali amanah. Dicorek. Dicorek. Kalau dia tidak mau. Tidak mengjawab. Iqbal secara tegas menolak jika BPJS diposisikan sebagai lembaga asuransi. Karena jika hari ini dinaikkan 100%, tidak ada yang bisa menjamin bahwa 3 atau 5 tahun ke depan euran BPJS tidak akan dinaikkan lagi. maka yang paling benar ya grafis saja sekalian. Jadi negara tak menjawab. Jangan diposisikan BPJS Kesehatan itu sebagai lembaga asuransi. Kalau ini lembaga asuransi, maka iuran hari ini naik 100%. Terus bisa di dijamin gak 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi tak naik. Bu Sri Mulyani gak ngerti. Kalau menurut saya dia gak ngerti untuk kasus ini. gak masuk akal sampai cleansing. Kita gak usah tolak. Tolak. Itu kita akan out-out. Saya nyatakan disini kita out-out kalau itu nomor nasional. Tolak. Mau sampai kapan ada jamanan itu iuran gak naik-naik. Pasti naik. Masa gara-gara mismanagement dari direksi BPJS rakyat menanggung beban kayak company dong. Kalau menurut kalah perang, mental company kan kalau dia kalah perang atau dia mau perang berpangeran di Bonoboro katanya dipajakin naik. Kalau begitu mental company kayak sehidup disini. Gak bisa. Menurut guru apalagi kita yang Bung Ibra dan kawan-kawan kita sebagai Bang Riza juga berjalan penting disini. Agak. Pokoknya kita akan lawan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.